Intro Halo semuanya, balik lagi sama gue, Louis di ikanai TKID Jadi gue lagi kedatangan sebuah mikrofon, ini adalah Fantech Leviosa Ini adalah mikrofon yang kemarin itu baru dirilis sama Fantech Dan ini adalah mic condenser USB Yang kemarin itu sempet beberapa kali ditanyain ke gue di komunitas dan juga di discord Karena mungkin harganya cukup terjangkau cuma di sekitar 500 ribuan Jadi karena gue dapet kesempatan untuk nyobain mic ini, jadi langsung aja gue bahas Dan akan gue bandingkan juga dengan mikrofon yang sering gue pake yaitu si Samsung Meteor Ini adalah mic yang biasa itu gue pake untuk discordan Dan ini adalah Samsung C01U Pro yang biasa itu gue pake untuk recording dan juga rekam tapping test biasanya Dan ini langsung aja gue bahas Dan untuk rekamannya ini gue udah mulai rekam pake Fantech Leviosa Mulai dari awal sampai akhir video ini mungkin dan mungkin di tengah-tengah nanti akan gue tes untuk main musik Dan juga sambil baca buku kayak di video yang lalu Jadi langsung aja gue bahas Tapi sebelum gue mulai gue mau ajak kalian dulu untuk subscribe channel ini Karena kedepannya gue masih akan review beberapa barang yang keren lagi Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng di bawah Supaya gak ketinggalan notifikasi kalo misalkan channel ini ada update video Oke jadi yang pertama bikin gue terkesan sama mikrofon ini adalah Yang pertama disini sama sekali gak ada gimmick atau branding gamingnya sama sekali Entah di box ataupun di websitenya Dan menurut gue hal ini cukup bisa gue appreciate karena Menurut gue branding atau gimmick gaming itu sekarang ini udah cukup overuse di beberapa produk Peripheral ataupun dimanapun Dan kalo misalkan mik ini dikasih branding gaming microphone Gue sih sebenernya kurang ngerti faedahnya apa mau dikasih branding gamingnya Karena ya pada dasarnya mikrofon itu untuk bisa ngerekam suara kita Bisa ke input ke PC Terus bisa temen-temen kalian denger Atau kalo misalkan mau recording ya suara kita bisa tertangkep dan bisa kerekam di PC nantinya Dan sebenernya gak ada fungsi apa-apa lagi Dan kalo dari Fantech sendiri sih menargetkan si Fantech Leviosa ini bisa dipake untuk Vocal recording seperti yang gue lakuin sekarang ini Lalu untuk PC karaoke dan juga untuk streamer Kalo misalkan kalian streaming main game dan sebagainya Itu bisa banget pake mikrofon yang satu ini Untuk desainnya sendiri mikrofon capsule nya semua warna hitam Gak ada warna yang mencolok juga dari bawaan desainnya sendiri Paling disini cuma ada branding Fantech Logo polar pattern nya dan ada RGB di bagian dalemnya Yang berfungsi sebagai indikator juga Kalo misalkan mic nya ini lagi nyala Atau kalo di mute nanti LED nya bakal mati sendiri Tapi yang gue sayangkan disini adalah LED RGB yang ada di mikrofon capsule nya ini Sama sekali gak di diffuse Jadi RGB nya itu sangat kasar Dan mencolok mata banget Dan waktu gue pake sehari-hari sih memang LED nya ini sangat annoying banget Nyolok banget ke mata Dan hal ini agak disayangkan aja menurut gue Paling untuk ngakalinnya kalian bisa pake Pop filter yang kita dapetin dari Pembelian atau paket pembelian dari si mikrofon ini Untuk standnya sendiri sih gue pribadi gak ada komplain sama sekali Karena udah cukup banget untuk bisa nopang berat dari mic nya Lalu standnya ini udah cukup fleksibel Bisa kalian puter atau kalian bikin agak angle sedikit juga bisa Dan tingginya juga bisa kalian adjust Di posisi terendahnya ini menurut gue sih tingginya udah pas Tapi itu balik lagi ke posisi 2 kalian kayak gimana Dan posisi terendahnya ini juga gak bikin kabel kalian ketekuk Karena kalo misalkan kabelnya sampai ketekuk di posisi terendahnya Nanti ya bakal lebih tinggi kemungkinan kabelnya itu bakal lebih gampang rusak Karena putus di dalam Tapi untungnya disini gak ada masalah Lalu untuk kontrolnya disini ada mute button yang Kalo misalkan kita matiin LED nya bakal mati kayak tadi Lalu disini ada echo knob Ada gain Lalu ada headphone jack untuk monitoring Lalu yang unik disini adalah disini ada echo knob Yang fungsinya supaya bisa memberikan efek suara echo atau bergema gitu lah Jadi mungkin fungsinya bakal lebih kepake untuk vocal recording Atau lagi bercanda sama temen kalian di discord Dan kalo misalkan kalian gedein echo nya Ya berarti semakin besar juga efek dari echo atau gemanya Dan kurang lebih seperti ini Halo, 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 halo Ya, kurang lebih kayak gitu Nah mic ini adalah mic condenser dengan power pattern cardioid Jadi suara kita cuman bakal terpikap atau bakalan lebih bagus Kalo misalkan arnenya tuh dari arah depannya Dan untuk di belakang itu bakalan lebih terpikap atau lebih minim terpikap Kaya yang gue coba sekarang ini harusnya lebih bagus Kalo misalkan kita ngomongnya tuh di depan micnya langsung Dan untuk powernya sendiri cukup decent Ini gue ngerekamnya itu Di jarak kurang lebih 1 jengkal Lalu knobnya itu di kondisi Arah jam 2 dan untuk di Windows itu Gue settingnya di 90% Jadi untuk powernya menurut gue cukup decent Dan kalau misalkan kalian pengen ngomongnya lebih jauh lagi Kalian bisa gedein gainnya aja Dan juga naikin settingnya di Windows Supaya suara kalian bisa lebih terpikap Kalau misalkan ngomongnya lebih jauh Dan perlu kalian ingat kalau misalkan ini adalah mic condenser Jadi kalau misalkan gainnya kalian gedein Berarti mic ini bakalan jadi lebih sensitif Dan bakalan lebih nge-pickup suara background noise Yang keluar dari kipas Dari PC kalian, dari AC dan segala macem Jadi kalian bisa adjust aja volume knobnya Sesuai dengan preferensi kalian masing-masing Lalu untuk noise floor sendiri Gue pribadi udah bisa apresiat si Fantec Leviosa ini Karena untuk sebuah mic condenser USB Di harga 500 ribuan Noise floornya udah sangat minum banget Dan baru bener-bener kedengeran kalau misalkan knobnya itu kalian mentokin Dan kalau untuk penggunaan gue Di jarak lebih 1 jengkal dan di knobnya di arah jam 2 Kalian udah bisa denger suara gue Udah cukup jelas dan udah cukup bagus Jadi gue rasa kayaknya gak mungkin kita bakal mentokin knobnya sampai ke paling kanan Tapi ya itu balik lagi ke preferensi penggunaan kalian kayak gimana Jadi langsung aja daripada gue ngomentarin soal sound quality-nya Mendingan kalian dengerin langsung aja kualitasnya kayak gimana Waktu gue coba untuk dengerin musik Dan untuk baca buku Dan gimana perbandingannya dengan kedua mic yang biasanya itu gue pake untuk jadi driver Dan perlu kalian ingat juga kedua mic yang gue bandingkan ini Ini lahirnya dari sebuah brand yang memproduksi sebuah mikrofon profesional untuk audio dan segala macem Sementara si Phantek ini ya seperti yang kalian tau adalah sebuah brand gaming Dan gue sebenernya cuma penasaran aja Gimana kira-kira sebuah mikrofon yang diproduksi sama brand gaming seperti Phantek Gimana apakah bisa keep up dengan mic yang lehernya dari brand profesional microphone atau profesional audio Seperti Samsung ini Jadi langsung aja daripada lama-lama lagi kalian dengerin langsung Silahkan pake headphone, earphone, atau headset kalian Dan langsung aja ke tesnya Terima kasih telah menonton 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 Semua ini berlangsung hingga hari kelulusan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton